Halo semua selamat datang di channel saya Kali ini saya ingin membuat love reading secara general Untuk zodiac cancer bertemakan kamu dan dia Di bulan Mei tahun 2022 sun moon racing venus Tidak risonin untuk semua Cancer di luar sana mungkin Hanya risonin untuk sebagian atau untuk Beberapa dari zodiac cancer saja Misal apa yang saya sampaikan nanti menurut kalian Cukup bermanfaat Atau cukup risonin Kalian bisa support dan dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Oke karena ini energinya general Saya pastikan bisa vice versa Bisa tertukar dan terbalik Kalian bisa cocokkan situasi kondisi kalian Risonin yang dimana Yang di kanan atau yang di kiri Oke saya melihatnya kayak gini ya Dalam hubungan kalian antara cancer dan si dia Ini kayak salah satu dari kalian tuh ada yang bener-bener kangen ya Bener-bener memendam sebuah perasaan yang sangat-sangat dalam Atau sebenarnya gini Kalian saat ini ada jarak yang cukup jauh yang saya lihat ya Ada space Cuma disitu kalian ikatan tarik menariknya itu cukup kuat ya Secara syul, secara batinnya Secara jiwanya Saya melihat seperti itu Intinya contoh gini ya Kalian lagi memikirkan si dia Itu dia juga memikirkan kalian Setiap ya Itu mungkin yang saatnya setiap kalian Keingat dia ya Dia mungkin lagi memikirkan kalian Begitu juga sebaliknya Ini yang saatnya seperti itu Kita lihat dari energy Cancer atau seseorang yang disini Ya Apapun Apapun apa ya Masalahmu disini Ini yang saya lihatnya kalian kayak Masih berusaha ingin Mempertahankan sebuah hubungan kamu dan dia Kalian ingin katakanlah ingin lebih Berjuang lagi dalam hubungan Kalian Karena mungkin beberapa dari kalian Kalian berharap Hubungan ini bisa dibawa Lebih ke naik level lagi Contoh bagi kalian saat ini Yang Masih Katakanlah kayak pacaran Katakanlah kayak lagi Apa ya Apa ya Belum ada sebuah legalitas Ini yang saya lihatnya kalian Menginginkan Sampai ke titik pernikahan Kalian akan memperjuangkan akan itu Sebenarnya pun Kalau kita lihat dari energy Si dia ini untuk kalian Sebenarnya sama Tapi sayangnya Si dia ini mungkin karena Satu dua tiga faktor ya Dia kayak terlihat mungkin diam Tidak Terlihat tidak apa ya Seperti kalian memperjuangkan hubungan Misal Tapi kalian tidak bisa Merakukan sebuah kesetiaan Atau rasa cinta dia kepada kalian Disini ada sebuah The lover Yang saya lihat untuk kalian Dia juga mengharapkan yang sama Sebuah keinginan Yang arahnya Ke arah sebuah Pernikahan Tapi mungkin disini Perjalanan kalian itu Tidak mudah Karena Di dalam kehidupan dia Kalau untuk ke arah sana Untuk ke arah hubungan yang lebih Naik level lagi Dengan kalian Yang saya lihatnya ada sebuah trouble Atau ada sebuah permasalahan internal Dari si dia Mungkin kalian tahu Kalau kalian tahu Itulah penyebabnya Apa ya Dalam hubungan kalian Sulit untuk Di bawah lebih naik level lagi Tapi Sebenarnya itu bukan permasalahan yang besar Yang penting kan satu Kalian berdua saling mencintai Dan seharusnya Kalau kalian sudah saling mencintai Kalian harus saling memperjuangkan Nah itu saya pastikan bisa goal ya Untuk hubungan kalian Tidak kayak Apa ya Kandas atau putus di tengah jalan Tunjukkan bahwa kalian bisa Perjuangkan Kalau menurut kalian itu yang terbaik Jangan menyerah sebelum Mencoba Kalian ini cukup jelas ya Saya pastikan gini ya Usaha kalian tidak akan mengkhianati hasil Ya mungkin itu yang sudah dijanjikan oleh semesta untuk kalian Kalau kalian ingin mendapatkan sebuah hubungan yang harmonis Yang stabil Yang katakanlah kayak Bagus Ya disitu bagaimana cara kalian untuk mewujudkan itu Intinya itu tidak datang dengan sendirinya Itu harus kalian ciptakan Dan butuhkan kekompakan antara kamu dan dia Tapi saya melihatnya ya Mungkin inilah perjalanan Yang memang harus kalian jalani Kalian harus dihadapkan Perjalanan seperti ini sebelum Kalian katakanlah Kayak mendapatkan hasil yang cukup memuaskan Atau yang cukup maksimal Untuk kalian para cancer ya Oke semoga bisa bermanfaat Terima kasih banyak Sampai jumpa Sampai jumpa